halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jason nah teman-teman kali ini saya ingin membahas baterai ya baterainya merek Kingma kenapa saya ingin membahas baterai Kingma karena dahulu kalah dahulu kalah satu tahun lebih yang tahun lalu satu tahun lewat 2018-an itu saya pernah beli baterai Kingma untuk kamera saya Canon EOS M50 dan ini baterai ini kompatibel dengan beberapa bat tipe kameranya kompatibel juga eh saya lupa apa aja kompatibel tapi intinya saya beli baterai ini untuk Canon EOS M50 saya jadi saya ngereview satu tahun lebih pemakaian teman-teman ya karena banyak yang nanya di video saya ketika saya bikin video review tentang baterai ini Bang baterainya gimana sampai detik ini pemakaian itu 6 jutaan yang lalu bahwasannya nah jadi banyak sekali yang nanya karena pada aku ya beli baterai third-party seperti ini ya soalnya ini bukan KW ini asli teman-teman dan ketika saya beli itu ada garansinya cuman garansi toko sih eh memang bukan original punya Canon tapi dia third-party yang bagus teman-teman nah saya juga punya baterai Kingma untuk kubur saya nanti saya akan review juga terpisah teman-teman ini satu tahun ya pemakaiannya dan ini adalah baterai yang ngori saya cuma punya satu yang ngori karena ada beberapa youtuber yang bilang baterai KW itu nggak bagus ya mungkin kalau kameranya OneDX atau kamera Sony Alpha A9 yang mahal-mahal ini jangan dikali kalian beli yang ngori ya kalau cuma kamera EOS M50 atau kamera di bawah sepuluh jutanya ya kalian mungkin bisa pakai baterai KW dan ini sampai satu tahun lebih ya kalau nggak salah di bawah dua tahun ini baterainya masih aman cuman yang satu saya pakai buat ngerekam ini baterai ada satu itu yang tertanam di kameranya buat saya rekam ini itu udah kembung dikit aku nggak tahu kenapa ini saya belinya barengan tapi satu doangnya kembung tapi kembungnya itu masih lega banget jadi nggak sampai sep-sep ya nggak sampai sep-sep ke lubang baterainya dan masih bagus teman-teman mungkin ada penurunan performa durasi rekam cuman saya nggak bisa merasakan itu karena kamera M50 saya ini ketika merekam lebih dari 30 menit dia akan masuk otomatis untuk nggak tahu alasannya tuh biar nggak overheat sama masalah di memorinya ya buffering apa gitu saya nggak tahu tapi ini masih-masih awet teman-teman ya nggak ada penurutan kualitas meskipun ya ada penurunan kualitas itu cuman nggak kerasa ini baterainya nah dari segi berat ini lebih berat yang baterai KW ini baterai KW sampai sekarang masih perfect bahkan baterainya saya masih sering pakai t-cas pakai charger ya gimana ya Sorry ini saya rekamnya nggak di studio satunya yang ada perdama suaranya ini saya di sebenarnya uang warga ini cuma saya jadikan begini jadi kalau di luar ada suara-orang pasti kedengerannya nah ini saya belinya dulu itu teman-teman itu dua kali gelombang yang pertama saya nyoba dulu satu beli satu dulu single nggak pakai charger-nya saya ngereview selama satu bulan atau satu minggu pemakaian kalau ini oke berarti saya akan beli lagi dan kemudian saya beli lagi dua plus dapat charger kamera itu satunya dipakai kamera jadi saya total buat Canon M50 saya itu ada empat baterai ini ini yang KW saya casenya pakai ini tonton charger bawaannya kima juga enaknya dia tuh pakai micro USB teman-teman jadi dia pakai 4B bisa teman-teman langsung sekali cas dua dua slot gini ya mungkin kalian bisa lihat kalau kalian penasaran sama kembungnya baterai itu ya di kamera itu itu nggak kembungnya baterai itu kembung-kembung banget sih masih sama kayak gini ini bentar nah ini segini tempat bentar atau fokus ini juga tembung ya ini masih perfect ini masih perfect ya mungkin itu aja sih dari saya karena ada banyak yang komen di kolom komentar video saya yang itu Bang gimana kondisi satu tahun pembelian sampai sekarang jawabannya untuk harga sekian masih worth it dan ini belum kembung satu doang yang kembung itu gak tahu dari apa penyebabnya karena saya makanya kesti sama-sama saya pergi traveling saya musti bawa bareng-bareng ngecas itu juga sama ya mungkin mungkin satu tuh jadi harga dibawa 300.000 ya worth it lah dapat dua baterai plus charger nah mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan merek wasabi merek ini ini kabarnya wasabi lebih bagus teman-teman cuma ya saya nggak bisa jawab karena cuma pakai ini dan jawabannya worth it sampai sekarang terima kasih ya buat kalian yang nonton semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih ragu mau beli baterai ini silahkan kalian coba aja sah karena saya sampai detik ini belum pernah ada keluarga tanpa baterai ini umpung begitu masih ada rongga untuk masuknya jadi enggak sesek masih bisa ya kan dikatakan di jatuh itu jatuh mungkin mungkin cukup sampai sekian kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah jangan lupa di like comment subscribe jatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati